Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa channel youtube Buya Muammar Jadi sekarang kita akan Silaturahmi Ke para peserta yang putri Mereka juga tidak kalah semangat Nanti kita tanya mereka satu persatu Kita akan tanya mereka seputar pengalaman mereka Tentang hatam silami Ayo Kita akan ke Karena dari kemarin malam belum ada yang kita tanya Peserta ibu-ibu Maka sekarang kita akan Silaturahmi ke ibu-ibu Pertama Niki ibu dapat info Dari mana Dari sini Dari Buya Muammar langsung Berarti ibu ini Pertama atau udah kedua kali pengalaman Dua kali Sekarang bu ini Udah sampai just berapa Just 26 Masya Allah Ngantuk aja Dari kemarin malam sampai sekarang Waktu istirahatnya kapan Tidak pernah tidur Masya Allah luar biasa pemirsa Niki ibu Siapa tadi namanya? Siti Badriah Siti Badriah Niki usianya berapa bu? 53 Usianya 53 Masya Allah pemirsa Baik Armairi Apakah ini kan Atom Challenge Sudah seri kedua Ada seri perdananya Tahun lalu Apakah ini pertama kali Atau sudah mengikuti dua kali? Pertama kali Pertama kali Nah sekarang bagaimana Kesannya Dua pertama kali mengikuti Atom Challenge ini Coba ceritakan bagaimana kesannya Kesan dari saya Lumayan Lumayan melelahkan Yang namanya juga Full power Dari durasi jam 10 malam Sampai sekarang Jam 14 lewat sedikit Berarti sudah 14 jam Apakah sudah hatam atau belum? Belum Tinggal sedikit Tinggal sedikit Bisa kita tahu Berapa sudah capaiannya Sampai saat ini? Jus 25 Jus 25 Berarti tinggal 5 jis lagi ya Nah sekarang Nanda Ramayadi Target hatamnya jam berapa? Sebelum Masar Sebelum Masar Sekitar jam 3 Lewat lewat sedikit ya Bisa Saik Nanda Ramayadi Misalkan Tahun depan Akan ada seri 3 Seri 4 lagi Atau misalnya ini Apakah Nanda akan ikut? Misallah ikut Misalnya ikut lagi ya Nggak kapok gitu ya Nah baik Terakhir pesan mungkin Buat pemirsa dan kami Pesan buat yang di rumah Yang belum pernah merasakan Bisa rasakan sekarang Bisa rasakan ya Rasanya mantap Mantap Nama saya Puji Amalia Fitri Puji Amalia Fitri Umurnya berapa? Umurnya saya 24 tahun Dari jam 10 sampai sekarang Sudah dapat berapa jis kak? Sudah dapat 25 25 jis sampai sekarang Masya Allah Terus target hatamnya Kira-kira kapan? Zuhur Zuhur? Zuhur ini berarti hatam ya? Iya, hatam Gapan sih tidurnya kak? Sebenarnya nggak pernah tidur Masya Allah Nggak pernah tidur ya Dari kemarin malam sampai sekarang Masya Allah Masya Allah Luar biasa Luar biasa Tapi insya Allah kak ya Insya Allah dengan perjuangan Satu hari, satu malam ini Insya Allah nanti kita bisa temukan Di akhirat kela Hatam Challenge ini luar biasa kak ya Kalau menurutnya sendiri itu Kegiatan seperti ini tuh Kegiatan yang bergensi Kegiatan yang berfile Kenapa seperti itu? Karena peserta hatam challenge ini Pertama Daftar tanpa bayar Tanpa administrasi Terus juga habis itu Difasilitasi Buka sahur Terus juga habis itu Difasilitasi tempat tidur Segala macem Segala macem Insya Allah Tapi insya Allah Semua kita pasti mendapatkan Balasan dari Apa yang kita buat di dunia Apakah ada Sebelum Mulai ikut Program Hatam Challenge Apakah ada Perasaan Bisa nggak hatam gitu Apakah ada Keragak-keragak seperti itu? Ada Bisa Banyak teman-teman yang Cepatkan caranya Bisa nggak ini ya Tapi alhamdulillah Bisa Bisa ya Buat Nanda Lukman Berikan Pesan lah Kepada pemirsa Apa Semangat Biar memacu juga Pesan apa namanya Pemirsa untuk Bisa mengikuti Acahatan calon Untuk tahun depannya Agar semuanya Bisa ikut Ya Biar acara seperti ini Itu di Di perbanyak Di Di tempat-tempat lain Karena Banyak acara-acara Yang tidak Tidak Baik-baik itu Banyak acara yang Kurang bermanfaat Bermanfaat Ini Tapi di Waukan Ini acara yang Bermanfaat Sudah dapat Pahala Juga untuk Memberikan kebaikan Kepada Khususnya warga Lombok Warga NTB Dengan adanya Hatam Challenge Pesan-kesan Kepada teman-temannya Yang belum Mengikuti Hatam Challenge Baik tahun kemarin Baik tahun sekarang Silahkan Buat teman-teman Yang tidak ikut Hatam Challenge Tahun kemarin Atau tahun sekarang Tidak mau nyoba Untuk ikut Challenge ini Sangat seru banget Seru banget Kita bisa Mengetes Apakah kita Mampu Untuk Menghatamkan Al-Quran Dalam tempo Waktu 24 jam Santri Darupala Tidak ikut Hatam Challenge Hatam Challenge Yang bener aja Rudidam Dalam Apa namanya Proses Menghatamkan Al-Quran Yang tadi Apakah Bapak Pernah Sirhat Tidak pernah Jadi Israanya Cuman Jolat Makan Berarti Belum pernah Tidur Belum pernah Tidur Luar biasa Kira-kira Apa pesan Bapak Untuk Kita semua Yang nonton Pesan Yang Mari Kita Sama-sama Untuk Bersyarikan Baca Atau Hanya Keduduran Kuasa Ini Saja Kedua Kedua Keduduran Kuasa Kita Jadikan Utinitas Yang Wajib Pertama Kali Mendengar Info Hatam Challenge Apakah Ada Niat Dari Awal Dari Awal Dari Tahun Kemarin Sudah Berniat Besok Harus Ikut Berarti Ini Harus Ikut Dari Semalam Sampai Sekarang Lepat Berapa Jus Sekarang Sudah Di Jus 26 Jus 26 Berarti Lagi Sedentar Target Hatam Kapan Kira 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 Suri Ini Gimana Perasaannya Sampai Sekarang Apakah Tetap Semangat Insya Allah Luar Biasa Malah Inginnya Kalau Sudah Hatam Nanti Suri Lanjut Lagi Lanjut Hatam Lagi 22 Kali Mungkin Mau Memberikan Pesan Pesan Kepada Pemirsa Channel Youtube Silahkan Kalau Kesannya Masya Allah Luar Biasa Acara Ini Momen Ini Adalah Kesempatan Benar-benar Kesempatan Buat Kita Semua Buat Apa Namanya Memacu Diri Atau Tes Diri Bisa Nggak Dalam Waktu 24 Jam Hatam Yang Biasanya Kan Di Hari Sebelum Ramadan Kadang Kita Baca Satu Jus Pun Tidak Bisa Kadang Dua Lembar Pun Tidak Bisa Dalam Satu Dalam Satu Ini 24 Jam Harus Menghatam Al-Quran Itu pun Yang di 24 Jam Dipres Lagi Dibilang Dibilang 14 Jam Benar-benar Tes Dirilah Bisa Nggak Ikut Hatam Challenge Dari Mana Tau Informasinya Dari Sosial Media Sosial Media Kesan Kesannya Tentang Bagaimana Hatam Challenge Ini Apa Kesan Kesannya Dalam Melawan Ngantuk Nga Mungkin Ngantuk Bosen Ada Gimana Tiat Untuk Melawan Ngantuk Dari Kak Umar Kesannya Masya Allah Banget Program Hatam Challenge Ini Bisa Membagikan Semangat Luar biasa Cara Kita Melawan Ngantuk Bersama Teman Teman Karena Kondisinya Kita Mau tidur Lihat Orang Baca Luglan Berlomba Ada Kompetisi Semangat Kita Buat Hatam Challenge Jadinya Buat Mungkin Teman Teman Yang Belum Ikut Harus Ikut Gitu Mungkin Bagi Teman Teman Di Rumah Yang Belum Ikut Ya Ayo Ikut Kalau Ikut Rugi Selamat Selamat Terima kasih telah menonton!